Pemilih menggunakan haknya lebih dari sekali, bahwa pemohon mendalikan adanya pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali yang terjadi di 2413 TPS, sumbernya dari bawah selu, bahwa data di atas masih sangat umum dan tidak jelas baik waktu maupun lokasi TPS yang spesifik ada permasalahan yang seperti disampaikan oleh pemohon. Bahwa adalah pemohon yang berkaitan dengan adanya pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali dan tidak menjelaskan dan menjabarkan daerah mana saja yang tidak terjadi, terjadi pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali sehingga termohon tidak menanggapinya lebih lanjut dan juga tidak ada pengaruh atau signifikansinya terhadap perolahan hasil pemilih oleh kalian yang tidak masuk kualifikasi persilisan hasil pemilihan umum. Surat suara yang sudah tercoblos, bahwa pemohon mendalikan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor 2 ada di Provinsi Jawa Berat, faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara yang rusak. Pada saat ini, pihak-pihak yang mundur adanya surat suara tercoblos telah diproses dan tidak ditindak melalui penegakan tindak pidana pemilu. Bahwa peristiwa dukaan surat suara tercoblos di Provinsi Jawa Berat adalah deli yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di TPS mana atau desa keluruan mana, namun demikian jika peristiwa yang dimasuk oleh pemohon tersebut terjadi di Provinsi Jawa Berat, maka telah dilayani dan surat suara yang diduka tercoblos telah dianggap sebagai surat suara yang rusak. Penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai. Pemohon menyatakan penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai merupakan deli yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum karena pemohon tidak spesifik menyebutkan lokus dan tempus atas kejadian inkaso. Pemohon kemudian membangun narasi seolah-olah tindakan termohon yang melakukan penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai telah dikonfirmasi oleh Bawaslu. Faktanya termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana adalah tentu dan tersebut yang disampaikan oleh pemohon. Maka terhadap dalil pemohon harusnya, maka terhadap dalil pemohon haruslah ditolak. Kelompok penyelenggara penghitungan suara tidak memberikan hasil salinan. Bahwa dalil pemohon tentang adanya kelompok penyelenggara penghitungan suara tidak memberikan hasil salinan adalah tidak benar dan bahkan dalil tersebut cenderung mengadang-adang tanpa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Ketidaksesuaian jumlah suara-suara dengan jumlah pemilih. Bahwa dalil pemohon tentang adanya ketidaksesuaian jumlah suara-suara dengan jumlah pemilih adalah tidak benar dan bahkan dalil tersebut cenderung mengadang-adang tanpa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Permasalahan Sirekap. Bahwa dalil pemohon yang mendalikan adanya kecurangan yang dilakukan yang termohon melalui sistem IT dan Sirekap adalah tidak benar. Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 menyatakan bahwa Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses ekipulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu. Pendeknya adalah Sirekap hanyalah sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara pemilu. Sekali lagi hanya alat bantu dan bukan merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh termohon. Menetapkan hasil pemilihan umum oleh termohon basisnya adalah tetap penghitungan suara yang dilakukan mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Kota, Provinsi, dan Pusat yang semuanya prosesnya telah diatur dalam pasal 382 sampai dengan 409 Undang-Undang Pemilu. Bahwa selanjutnya termohon menolak segenap dalil pernyataan dan argumentasi pemohon yang terbuat dalam permohon aku untuk selain dan selebihnya. Petitum yang mulia, berdasarkan segala hal di atas termohon dengan ini menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan nomor sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan-pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok berkara, menolak permohonan-pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Pelawakian Rakyat, Dewan Pelawakian Rakyat, Dewan Pelawakian Rakyat Daerah, Dewan Pelawakian Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Pelawakian Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum 2024 atau tanggal 20 Maret 2024. Menetapkan permohonan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor urut satu, Haji Anis Rashid Baswedan, PSD, dan Dr. Haji Abdul Mahimin Skandar, permohonan suaranya Rp40.971.906. Nomor urut dua, Haji Prabowo Subianto, dan Kiberan Rakyat Buming Rakyat, permohonan suaranya Rp96.214.691. Nomor urut tiga, Haji Ganjar Pranowo, dan Prof. Dr. Haji Mahfud MD, permohonan suaranya Rp27.040.878. Total suaranya Rp164.227.447 atau Rp475. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil. Terima kasih, Yang Mulia.